Thank you for staying with us on Entertainment News. Ada cerita dari pengacara OC Kaligis yang baru-baru ini bercerita tentang kondisi perusahaannya pasca jirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan OC Kaligis bahkan mengaku bahwa ia harus memphk 70% karyawannya karena keterbatasan biaya. Berikut penuturan selengkapnya. Kasus penyuapan kepada Majelis Hakim dan Panitra Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara yang menyeret nama pengacara OC Kaligis masih berlanjut. Setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat penurunan pada kondisi kesehatannya, kemarin OC Kaligis mengikuti bersidangan dengan agenda eksepsi atau nota keberatan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Memang ada dokter yang nampingi saya yang mulia. Pensi saya tinggi sekali. Jadi waktu mau ke rutan, saya lihat ada. Tapi BP itu juga sudah saya tulis surat. Satu orang BP itu. Kemudian tahun 15, saya di pola. Dan juga pola. Kemudian tahun 4 angk khusus yang mulia. Saya sudah diperiksa di kurutan KPK. Itu juga satu orang karena pada waktu itu. Dan saya punya pengacara di musir yang mulia. Kita sudah laporan juga itu. Saya butuh orang rewadi itu. Walaupun seminggu sekali. Kemudian yang mulia, ini kan kalaupun sampai nanti perkara itu maju, saya minta tambahan untuk kunjungan, hari Sabtu 2 jam saja. Dan ini saya mesti benar-benar siap untuk bela perkara saya yang mulia. Kami itu saya mohon. Dan kalian mesti saya kasih mengandungi kunjungan keluarga dan pihak sekalian yang mulia. Dan kemudian saya ingin blokir saya. Supaya dibuka yang mulia. Itu tak ada hubungan. Itu ini sudah lama sekali yang mulia. Yang saya minta itu kan BAP saya. Tiga kali saya tolak. Kenapa ada tiba-tiba disebutkan BAP yang saya tidak tolak? Ada berita caranya. Jadi saya tolak, ya. Karena kan itu berdasarkan penculikan saya tidak akan menjustifikasi. Itu dulu yang paling penting. Kedua, mengenai apa yang di itu saya sudah siap kok. Saya sudah bisa jawab semua. Itu kan cerita saja. Jadi misalkan kalau saya cerita, saya kasih uang kepada itu, tidak ada yang melihat. Kalau laksananya, itu kita bisa masuk penyaruh lho. Bahaya sekali. Makanya pasal 185, ayat 1, unus tesis, terus tesis. Supaya orang jangan mendakwa orang hanya dari cerita. Itu berbahaya. Tapi itu saya sudah siap semua itu. Karena yang pasti saya punya bukti-bukti, saya tidak pernah menyuruh Gery, tidak pernah menyuruh Gery ke Merah. Akibat dirinya terseret dalam kasus penyuapan, beberapa rekening yang dimiliki oleh Ayahanda dari Veloveveksia ini pun harus diblokir oleh tim penyedik KPGA. Dan dikarenakan dirinya harus mendekam di penjara, OCK Legis pun tidak bisa mengelola badan hukum yang didirikannya. Bahkan pengacara senior pun terpaksa mem-PHK 70% karyawannya. 70% loh, sampai berhentikan. Tidak bisa berhentikan. Ya, 70% bisa. Ini seadvokat. Karena nggak bisa bayar, masak. Itu kan dari ini, orang lain juga. Ini saya ngomong benar. Tidak ada hubungannya dengan RK. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Itu kan uang-uang dari klien apa segala macam. Itu bukan money laundering loh. Mesti jelas kalau begini caranya, memang kantor saya mau dimatikan. Tanya dia pegawai-pegawai, nangis semua kemarin. Masih ada 30%. Bagaimana kantor jalan kalau kita nggak bisa, mereka kan harus hidup. Kemudian si Irsen Okta, orang-orang miskin yang saya bantu. Itu kan saya bantu anak-anaknya, itu ada orang yang datang tadi. Mesti berhenti semua loh. Sebagai pengingat, kasus ini bermula setelah KPK menetapkan OCK Regis sebagai tersangka kasudugaan swab kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dalam kasus tersebut, KPK terlebih dulu membekuk anak buah dari OCK Regis yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumatera Utara. Karena ulah anak buahnya tersebutlah, OCK Regis pun harus terseret dalam kasus ini.